Pasca ditetapkannya di PT Kabupaten Batanghari, terdapat beberapa catatan yang menjadi polemik terhadap pemilih yang berada di daerah perbatasan. Polemik tersebut disebabkan oleh adanya dua data kependudukan dalam suatu wilayah yang saat ini menjadi sengketa batas antara Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muarujambi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari saat ini masih melakukan koordinasi dengan KPU Muarujambi terkait penempatan TPS di daerah wilayah perbatasan. Tepatnya berada di Dusun 6 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan Dusun Tanjung Mandiri Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muarujambi. Ketua KPU Batanghari Abdul Kadir menjelaskan, wilayah tersebut saat ini masih dalam status quo sengketa batas antar Kabupaten. Dimana berdasarkan hasil pencoklitan di wilayah tersebut terdapat 257 pemilih warga setempat yang terdata masuk dalam DPT Kabupaten Batanghari karena memiliki identitas kependudukan Kabupaten Batanghari. Sedangkan untuk warga lainnya terdata dalam DPT Kabupaten Muarujambi. Menyikapi adanya dua status kependudukan dalam satu wilayah tersebut, Kadir menegaskan, Komisi Pemilihan Umum Selaku Penyelenggara Pemilu hanya menetapkan DPT berdasarkan KTP warga dalam wilayah tersebut. Sedangkan untuk permasalahan batas wilayah merupakan ranah pemerintah setempat. Ini ada dua kependudukan di sini. Ada mereka yang memiliki KTP Batanghari dan ada yang memiliki KTP Maulujambi. Bagi mereka yang memiliki KTP Batanghari, ini sudah kita data dan kita masukkan di DPT Batanghari. Nah, untuk KTP Maulujambi, ini sudah didata oleh BUMU, jadi sudah dimasukkan di DPT Maulujambi. Nah, sekarang ini kita masih melakukan koordinasi terkait dengan penempatan BDSB.